Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bolo-bolo dulur-dulurku semua dimanapun berada berjumpa lagi masih di channelnya Kaligrafi Mbak Kabul untuk kesempatan video kali ini dulur-dulurku Kaligrafi Mbak Kabul akan apa namanya itu menunjukkan trik untuk memotong aluminium komposit panel dulur-dulurku alias ACP yang sedulur-dulurku yang saudara-saudaraku yang manualistik alias permanualan tidak punya CNC ataupun belum punya CNC bukan tidak punya CNC tapi belum punya CNC yang jelasnya belum punya yang CNC itu lho yang mesin geredek-geredek otomatis itu tipnya pakai ini lho pakai jigsaw jigsaw nah mesinnya modelnya kayak gini lho ini saya menggunakan mesin ini ini yang perlu ini apa namanya matanya ini dulur-dulurku alias apa itu namanya pokoknya gerajinya itu mata gerajinya itu dulur-dulurku nah itu yang penting itu mata gerajinya dulur-dulurku dan cara menggerajikannya itu nanti penempatan mata gerajinya seperti apa itu yang penting dulur-dulurku oke sebelumnya semoga sihat selalu dulur-dulurku sana murah rezeki berkah-berkah selamat dunia wal akhirat amin oke langsung saja dulur-dulurku nah penampakannya mesinnya seperti itu dulur-dulurku itu mata gerajinya ada di sana nah tapi gak seberapa kelihatan kan lor saya akan jelaskan yang apa namanya detail dan spesifik ini ada yang jigsaw lagi geletak ini dulur-dulurku nah ini lagi geletak seperti ini dan ada jigsaw yang seperti ini dulur-dulurku mak jreng ya ini dulur-dulurku ini agak antik dan unik ini dulur-dulurku ini ngegasnya cukup dipendel sini lor pendel sini sampai pendel sini alias dipijak nah itu sudah berjalan lor itu dulur-dulurku sampai pakai jigsaw ini untuk disini dulur-dulurku saya taruh disitu nah antara jigsaw yang ini dulur-dulurku sama jigsaw yang geletak itu itu perbedaan matanya itu terbulak-balik itu dulur-dulurku jadi kalau waktu sampai pakai yang geletak seperti itu pakai yang duduk ini ini harus beda cara masang mata gergajinya dan mata gergajinya ini dulur-dulurku ini saya menggunakan mata gergaji ini seperti ini penampakannya dilur-dulurku mata gergajinya ini dulur-dulurku sebenarnya ini bukan mata potong ACP ini dulur-dulurku terus terang ini lor ini adalah mata potong untuk gergaji apa namanya itu scroll show yang besar alias mata bobok mata scroll show besar mata bobok apa nak oh 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 sendalnya situ sebelah situ ambil-ambil ambil-ambil mata gergaji bobok ini dulur-dulurku untuk bobok kayu biasanya di tempat ukir-ukir jepara itu banyak ini saya beli di tuku online nah ini seperti ini banyak kawan-kawan yang tanya ukurannya berapa mas aku ya kurang tahu dulu saya itu pokoknya belinya mata bobok tapi kalau panjangnya kita ukur dulu lor biar sampai tahu dengan seksama ini 19 cm 19 cm dur-dulurku panjangnya kalau lebar kalau tebalnya ini sekitar 1 mili kurang lebih kalau lebarnya ini nanti tak ukur spesifik lah lor nanti video lain biar gak terlalu panjang durasinya nanti kita langsung praktekkan geredek-gerajinya ini walaupun saya sendirian tak apa-apa nah mata gergajinya ini lor sambil sambil ahli hisap ini soalnya lor sambil ngudut nah ini mata gergajinya ini tuh kan mengarah matanya kan kesana lor ya gantolnya kesana terus nah ini saya potong bagi dua del potong bagi dua jadinya seperti ini lor nah jadinya kecil-kecil ini nah ini disininya saya potong sedikit ini tir gak terlalu panjang kalau untuk gergaji yang di meja ini dulur-dulurku ini sampai perhatikan matanya nah matanya gantol ke pucuk matanya gantol ke bawah sini ya nah gantol ke bawah sini kok ke pucuk meneng gantolnya ke bawah kalau dari dudukan ini nah gantolnya seperti itu jadi masangnya seperti mata yang biasanya mata jigsaw itu nah itu dulur-dulurku kalau untuk matanya yang ini yang di meja ini dia harus gantol jangan sampai terbalik jadi harus pakai yang model gantol seperti ini nah beda lagi kalau yang tidur ini dulur-dulurku kalau yang tidur ini saya pakai potongan yang sebelahnya jadi kan saya potong dua tadi ujung-ujungnya ada yang gantol ada yang nyunggar nah ini nyunggar ini lor ini berbalik loh kan nekan dia kan kalau kita balik seperti ini dia gak gantol nah naik ke pucuk itu lor tapi ini fungsinya untuk disini dulur-dulurku fungsinya untuk kita motong yang disini kalau motong yang disana harus gantol itu kalau yang disana itu nah itu seperti itu dulur-dulurku sedikit input dari kaligrafimba kabul ini semoga bermanfaat ini lor nah ini nanti langsung tak praktekan gerajinya fungsinya eh apa namanya itu buat apa kok dipakai yang seperti ini kalau ini yang itu sampai untuk geraji sini ini nanti apa namanya tatalnya alias sisa-sisa gerajinya itu di atas semua yang atas kotor jadi yang atas kotor yang bawah bersih nah sedangkan yang ini yang atas ini yang kita perlukan nah itu dulur-dulurku maka dari itu matanya ini harus apa namanya harus yang kesini karena kita nekannya ke bawah jadi ditekan ke bawah dia tatalnya itu di bawah ini di bawah agak tajem ini karena aluminium kan nah itu dulur-dulurku nah kira-kira seperti itu nah kalau untuk yang disana karena di meja dia harus gantol seperti ini biar pas kita nekan itu gak melompat-melompat ke atas nah kan gitu terus makannya juga sama nanti kayak gini nah itu kira-kira seperti itu dulur-dulurku dia gantol ke bawah kayak gitu jadi konstruksinya seperti itu cukup dengan satu mata dapat dua fungsi gitu loh maksud aku dulur-dulurku dua in one nah nah ini ini saya sedikit saya praktekkan ini dulur-dulurku saya ini gak pakai nganu ini lor gak pakai apa namanya gak pakai pegang upi cara ini megang ini saya geredekkan ini sudah saya masukkan lor ya masukkan dulu mata jigsunya nah saya paskan itu nah tuh tak lihat kan dari samping ini lor nah tak lihat kan dari samping ini jadi seperti ini ini cukup pakai giginya gigi nol jangan gigi yang besar kalau untuk ACP jangan kasih gigi satu gigi dua gigi tiga jangan cukup gigi nol ini aja yang gigi pertama paling paling halus soalnya biar hasilnya tidak jerabut-jerabut alis tidak kasar nah ini dulur-dulurku disini bersih yang kotor nanti di bawahnya kalau di belakangnya nah kotor seperti itu nah itu fungsinya kalau bawah kan gampang amplasnya lor nah kira-kira seperti itu sama juga yang disini dulur-dulurku nah ini sedikit sedikit saya diperhatikan agak susah meraktik yang disini tapi tak praktekkan gak usah pakai yang ornamen lor ya soalnya saya sendirian enggak kawannya enggak ada kawannya jadi saya carikan dulu bekas-bekas potongan lor nah kira-kira tak carikan bekas potongan seperti ini saya pijak dulu gas-gasannya ini nah saya gas dia sudah bergerak nah saya ijek pakai kaki sama seperti jahit dulur-dulurku nah ini sampai perhatikan lor ya ini saya tangan satu ini lor oh oh nah ini dulur-dulurku hasilnya seperti ini kalau untuk motong ACP jadi sedikit info dari kaligrafi Mbak Kabul untuk cara memotong ACP mengukir ACP menggunakan manualistik dulur-dulurku ales manual nah ini yang sudah saya potongin ini dulur-dulurku yang sudah dipotong ini nah ini sudah dikasih busa bawahnya nah kalau yang ini enggak dikasih busa ini ini belum dikasih busa nah tinggal ngampas-ngampas yang bawahnya ini nah itu tinggal merapikan sedikit-sedikit jadi sedikit-sedikit dari kaligrafi Mbak Kabul untuk cara memotong apa namanya itu untuk menggeraji menggunakan menggunakan jeksu ACP aluminium komposit panel ini dulur-dulurku itu malnya seperti itu ini belum saya review ini malnya ini lurku tapi sudah pernah saya buatkan video untuk yang cara membuat cara memalkannya itu ya di cat biasa itu lur digosok-gosok cat itu disemprot bisa digosok pakai roll bisa dikuas bisa sudah saya buatkan video nanti ya tak buatkan video lagi bisa bisa Allah nanti oke ini sudah sangking seringnya dipakai ngantep mengkilat ilur sudah berapa kali menggwes berapa kali nyemprot nah itu sedikit input dari kaligrafi Mbak Kabul untuk cara menggeraji menggunakan jeksu ini ACP kira-kira seperti itu kalau biasa saya kan pakai scroll show itu harus buka kalau pakai ini tidak usah buka ini tinggal sudah di bor tinggal dimasukkan saja sini lah lubangnya itu kira-kira seperti itu oke semoga bermanfaat kalau saya ada salah kata yang kurang pas yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sedikit dari kaligrafi Mbak Kabul sambung silaturahmi panjang umur banyak rejeki dulur-dulurku bolo-bolo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati